Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jogja Gurun Bersama saya Alif, kali ini kita akan membahas kaktus yang berdaun Kalau teman-teman lihat video yang sebelumnya, kita sudah bahas kaktus yang tanpa duri Kali ini kita akan bahas kaktus yang memiliki daun Ini adalah Pereskeopsis Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita saksikan intro terlebih dahulu Sebelum kita bahas mengenai kekuatan Pereskeopsis Saya akan bahas sedikit lagi ya, mengenai apa itu tanaman Pereskeopsis Ini itu untuk bahan grafting, lebih khususnya itu micro grafting Jadi kalau teman-teman punya settling yang kecil-kecil ini, segini Ingin cepat besar, itu diperlukan teknik khusus Dan salah satunya adalah dengan grafting Dan ini salah satu yang paling cocok untuk jenis grafting mikro yang kecil-kecil Settling kecil-kecil teman-teman, bisa menggunakan ini Teman-teman juga kalau cari info bisa cek grafting Pereskeopsis Di web luar juga banyak, di Indonesia juga banyak Jadi disitu banyak referensi kalau teman-teman mau coba dengan grafting Pereskeopsis Nah, kekurangannya apa? Ini itu kekurangannya, kalau yang belum tahu Getahnya sedikit pertama, ini getahnya sedikit di patang ini Ini getahnya sedikit Dan durinya sangat-sangat minta ampun kalau kena tangan teman-teman Durinya itu halus, kalau yang agak besar nggak masalah ya Tapi yang halus itu, susah ngilanginya dan gatelnya minta ampun Kalau nggak dihilangin, biasanya 2-3 hari itu baru hilang sendiri Itu kekurangannya Kelebihannya enak teman-teman untuk jenis-jenis mikro grafting Ini cukup enak, saya udah mencobanya sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu Nah, kalau misalnya yang tadi aku bilang Ini kan getah patangnya itu sedikit Solusinya adalah dengan cara menambah dari daun ini teman-teman Dari daun, kita ambil getah dari daunnya teman-teman Teman-teman bisa belah seperti ini Kita potong seperti ini Lalu kita ambil getahnya dari sini Pokoknya dibagi dua lah ya teman-teman Sebentar, agak susah Nah ini Ini lalu bagi dua seperti ini Nah ini kan ada getahnya nih Lalu tempelkan di bagian yang mau kita grafting Seperti itu Itu solusi ketika batang pereskiopsis kekurangan getah Pakai getah daun Ditambahin dari getah daun Oke, langsung aja Itu tadi sedikit intro ya Kalau teman-teman mau coba grafting dengan pereskiopsis Langsung aja kita lihat Seberapa kuat sih kekuatan pereskiopsis untuk grafting Kita lihat ya Nah ini japan clone Kalau ini dari potel Dari potel pun bisa ya Untuk melakukan grafting Ini contoh dari potel Ini masih kuat jelas Dan ini dari settling kecil teman-teman Waktu aku settling Maksud saya Waktu ini ukuran kecil banget Waktu settling Ini tuh masih satu teman-teman Masih satu Eh tau-tau udah Beberapa cm 2-2-3 cm Itu dia kelihatan Nggak sampai kayaknya 2 atau 1 ya Kelupa Ini tuh udah kelihatan belah teman-teman Dan ternyata sekarang jadi double hand Ini kuat ya teman-teman Di bawahnya semakin tua Pereskiopsis itu Kayak kayu Jadi mengkayu gitu teman-teman Jadi keras Keras ini tuh Keras Nah ini teman-teman Salah satu Yang terbesar Di kreinosa ya Pereskiopsisnya ini teman-teman Ini starfire ya Ini kurang lebih udah 8 cm Diameter atasnya Ini starfire Nah lihat teman-teman bisa lihat ya Mantap Ya kan Ini salah satu koleksi Koleksi saya Sebagian udah Beberapa sih Udah aku jual Dulu ada satu meja Kayaknya Nggak salah Udah aku jual Satu persatu Nah ini yang Aku pertahankan Karena Ini jadi Maskotku teman-teman Koleksi lah ya Bukan maskot sih Koleksi Karena lucu aja teman-teman Kalau lihat tuh lucu Ya kan Santai ya Ini kuat teman-teman Salah nggak di Tendang aja Kuat Ini yang paling tinggi Kali ini astro teman-teman Ini Lihat ya Ini Tingginya kurang lebih 30 cm Ini pakai Yang buat lukis canvas Di canvas Itu loh teman-teman Nah itu aku tiangnya pakai ini Pakai kayu bambu juga Bisa teman-teman Nah ini Ini karena Terlalu tinggi Dan Periskopsisnya itu Nggak lurus Jadi agak 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 meliup-ngliup Jadi Terpaksa aku kasih ini Teman-teman Kalau nggak dia roboh Nggak kuat ya Nah ini Ini juga dolemen besar Ini sekitar 6 atau 7 cm Atasnya 6 atau 7 cm Pokoknya intinya Berapa kuat Periskopsis Ya kuat banget teman-teman Kalau teman-teman Lihat disini ya Cukup-cukup kuat Nah Oke Sudah gitu aja ya teman-teman Pembahasan kali ini Mengenai Periskopsis Karena emang Simpel sih sebetulnya Cuma bahan Rostop aja Nah teman-teman Kalau coba Harus berhati-hati Jangan sampai kena Ini Durinya pokoknya Teman-teman bisa pakai Jepitan Jemuran Waktu megang Itu Itu saya rekomendasikan Bisa pakai itu ya teman-teman Agar nggak kena kulitnya Semoga teman-teman Sukses ya Kalau mau coba Graftingnya Pertama-tama Pasti teman-teman gagal Saya jamin Nggak ada yang bisa 100% berhasil Misalnya teman-teman coba 5 Mesti ada yang gagal Nggak mungkin 5-5 nya berhasil Karena memang Kesabaran sama kulutan Waktu grafting Paraskeopsis Kalau nggak terbiasa Itu memang Agak susah Nah gitu aja teman-teman Kali ini Saya Alif Dari Jogja Gurun Kita ketemu di video selanjutnya Kita akan bahas kaktus Yang lebih Sip lagi Jadi teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Dan klik lonceng Agar nanti Kalau aku upload Video terbaru Nanti teman-teman Dapat notifikasi Dari aku Oke gitu aja Saya Alif dari Jogja Gurun Sampai jumpa Di video selanjutnya Keren Selamat menikmati